Halo conference, jika kita memiliki soal seperti ini di mana kita diminta menentukan persamaan garis dari soal berikut ini Dia ini menelalui titik min 2, min 1 atau titik x1, y1 dan sejajar garis 2x kurang 3y kurang 6 sama dengan 0 Baiklah, untuk persamaan garis yang melalui titik x1, y1 dan garis y sama dengan mx plus c Rumusnya itu adalah y kurang y1 sama dengan m kali x kurang x1 Pertama diketahui, disini sejajar dengan garis Artinya sejajar syaratnya itu adalah gradien pertama akan sama dengan gradien kedua akan sama dengan gradien Disini dari persamaan y sama dengan mx plus c, m ini merupakan gradien Sehingga kita lihat garisnya, dia melalui garis 2x kurang 3y kurang 6 sama dengan 0 Kita ubah bentuknya menjadi bentuk y sama dengan mx plus c Menjadi min 3y sama dengan min 2x tambah 6 Y akan sama dengan min 2x tambah 6 per min 3 Y itu akan sama dengan 2 per 3x dikurang dengan 2 Inilah dia persamaan garisnya Artinya disini 2 per 3 ini adalah gradien pertamanya kan Atau m1nya Artinya karena tadi sejajar diketahui Maka kita akan memperoleh 2 per 3 akan sama dengan 2 per 3 akan sama dengan 2 per 3 Atau kita proleh gradiennya itu adalah 2 per 3 Jadi kita akan menemukan persamaan garis dari Yang melalui titik min 2, min 1 dan sejajar garis 2x kurang 3y kurang 6 sama dengan 0 Kita gunakan rumus yang tadi Berarti y dikurang min 1 sama dengan m kali x kurang min 2 Berarti y tambah 1 akan sama dengan 2 per 3 kali x tambah 2 Y tambah dengan 1 akan sama dengan 2 per 3 x ditambah dengan 4 per 3 Y akan sama dengan 2 per 3 x tambah 4 per 3 dikurang dengan 1 Y akan sama dengan 2 per 3 x ditambah dengan 4 per 3 dikurang dengan 1 Itu adalah 3 per 3 kan Maka Y akan sama dengan 2 per 3 X Ditambah dengan 1 per 3 Inilah dia persamaan garisnya Sampai bertemu di pertanyaan berikutnya